Wow, Honda resmi luncur cars kutik baru berdesain ala Vespa Matic. Harga Rp 17 jutaan? Hmm, apa iya? Pada beberapa waktu lalu, pabrikan Honda telah resmi meluncurkan skutik terbarunya yang disebut-sebut memiliki desain retro kekinian ala Vespa Matic. Dikarenakan pada skutik terbaru dari pabrikan Honda ini, jika dilihat-lihat memiliki tampilan yang mirip dengan sosok Vespa Matic Piagio, terutama pada bagian cover stang dan headlamp yang terlihat memiliki desain serupa. Dan nggak ketinggalan pada bagian fairing depannya, juga memiliki desain yang hampir serupa dengan penataan sand light pada bagian fairingnya. Selain itu, untuk urusan instrumen pada skutik terbaru Honda ini, sudah menggunakan panel full digital dengan backlight hitam yang berdesain futuristik. Beralih pada bagian dashboardnya, terdapat slot USB charging dan juga kompartment penyimpanan atau glove box pada bagian kiri dan juga terlihat pada skutik Honda ini, sudah menggunakan fitur smart key. Lanjut ke bagian top lampnya brosis, terlihat memiliki desain retro futuristik yang sekilas mirip dengan desain pada Vespa Sprint dan juga sistem pencahayaan full LED. Untuk urusan suspensi pada skutik terbaru Honda ini, menggunakan suspensi teleskopik dengan kaki-kaki mungil dan gambok serta pengereman depan jakram. Sedangkan di bagian belakang menggunakan suspensi spring konvensional dengan kaki-kaki mungil juga dan pengereman tromo. Nah, untuk dapur pacunya menggunakan mesin berkapasitas 125 cc SOHC, namun sayangnya uluk tenaga puncak dan torsinya belum diketahui. Selain itu, pada skutik Honda ini juga menggunakan teknologi rangka ESOF yang juga digunakan oleh Honda Beat dan Scoopy. Oh iya, untuk urusan bagasi bawah jok pada skutik ini juga cukup luas yang dapat menampung helm full face sekalipun. Melihat spesifikasi dan desain pada skutik baru Honda ini, kira-kira gimana nih pendapat kalian? Tulis dong di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya.